bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh ada pohon pisang disini wow ini gue mendengar suara aliran deras kayak gini di bawah jembatan ini gue udah merasa wow gila sih ini keren banget mungkin gue merinding halo assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apakah disini ada yang menunggu halo apakah disini ada pocong puntilanak genderu assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke brother jadi malam ini gue ada di jembatan bambu ya brother jadi gue direkomendasikan sama teteh lipia dari channel lipia anak rantau nih brother jadi halo teh gimana ceritanya untuk jembatan ini ceritanya jembatan ini tuh kalau ada pekerja-pekerja yang kadang kan disana kan di ujung sana kan perkebunan mangga juga jadi kalau lagi mau panen kan kadang malam-malam begini juga ada pekerja juga yang mau jagain mangganya takut ada yang maling jadi dia cuma nyampe disini karena dia sudah lihat ada sosok yang berdiri di ujung jembatan wah tuh serem banget ya si mbak deti kata sang penakut bilangnya kan mbak deti nah itu tempatnya di pohon bambu sini yang sebelah sana ujung sana itu ya yang di samping jembatan itu jadinya yang pekerja yang mau jagain mangga itu gak jadi dia langsung muter balik motornya karena dia udah lihat lagi berdiri di pas di ujung jembatan itu jadi ketakutan gitu ya waduh ini serem banget sih brother saya aja ceritanya merinding loh oke guys oke brother jadi gue gak harus lama-lama disini gue juga penasaran banget untuk mengeksplore kesana yaudah yuk kita eksplore sekarang bukan berdua ya brother jadi gue ada mas Anin juga disini nih mas Anin gimana perasannya nih masuk ke daerah-daerah sini nih lumayan sebentar sebentar oke tanya sebentar brother serem banget brother disini oke jadi gue baru datang juga kesini guys ini udah ngalamin seperti buluk kuduk berinding ya iya dan setelah tadi mendengar cerita dari teh lipianya ya katanya disini pernah ada yang meninggal terbawa hanyut sama arus arus ini ya dan juga ada pernah yang orang yang ngarit itu linglung dan disini tuh terkenalnya bisa pulang lagi katanya gitu ini terkenalnya setan apa kira-kira ya kayak kalau ini setan kayak setan linglung gitu ya bikin linglung orang gitu jadi muter-muter di arah sini aja ya bisa keluar lagi yang dulunya waktu digubuk dalam sana kan saya pernah uji nyali ya iya jadinya saya tuh kayak ya kebingungan kayak gitu waktu uji nyali digubuk lewat jembatan ini jadi merasakan juga itu ya ya merasakan juga sih jadi kayak macam saya juga kebingungan gitu karena mungkin saya orang baru ya soalnya kalau orang baru yang masuk disini ya kayak gitu oke brother jadi gue langsung aja ekspor kesana jadi untuk cerita-ceritanya seperti itu ya yang diceritakan sama telipia ini ini untuk kesananya kebun semua nih kebun semua kebun mangga tuh buset dengan suasana ada asep-asepnya kayak gini jadi menambah horror banget ini brother tuh wow terdengar suara arus derasnya air dari bawah kali ini disini ada jembatan tapi mangkrak brother mangkrak gak sampai jadi nah ini udah lama banget nih mau dijadikan jembatan gantung kesana gak tau kenapa gak sampai jadi soalnya emang buat akses ke kebun aja sini bukan ke kampung ya kan wow gila sih ini ini bawahnya itu kali brother ini kali sambungannya kali cipunegara ini wow serem banget brother ini pohon pohonnya gila sih ini rimbun banget ini namanya jembatan bambu brother bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum assalamualaikum ada pohon pisang disini wow ini gue mendengar suara aliran deras kayak gini dari bawah jembatan ini gue udah merasa wow gila sih ini keren banget bikin gue merinding tuh brother dari bawah itu airnya deras banget sungainya gak terlalu besar tapi lumayan kenceng gitu airnya ini tinggi banget brother disini astagirohim astagirohim ini ada pohon besar disini wow senter aja sampai gak apa ya sampai jauh banget nih cahayanya gak terlalu terang saking jauhnya jaraknya gitu brother wow wow gila astagirohim astagirohim muka agak merinding nih brother disini asli nah jadi seperti yang diomongin sama teh livia nih sama balisia di pohon bambu ini ya brother yang tadi yang diceritakan itu penuhnya ada sosok tinggi besar wow gila serem banget brother assalamualaikum assalamualaikum walaibadil hasilin baunya pohon bambunya gila bikin gue merinding brother astagirohim ini jembatan gembatan si bambu terbuatnya dari bambu semua assalamualaikum selamat walaibadil hasilin ada pohon disini gak tau pohon apa brother rimbun banget coba lihat tuh oh disana kayak ada motor brother ada orang lewat kayaknya ada orang lewat kayaknya bentar lagi lagi ngonten lagi ngonten dia wow assalamualaikum assalamualaikum nah nah ini sambungannya kesini brother tuh jadi sambungan jembatan tadi kesini gila sih ini kalau misalnya jembatan ini sampai jadi keren kan ya mencapai kesana tapi mangkrak gak pernah jadi gitu gak dijadikan gak tau kenapa gila ini udah rumput liarnya udah sampai keatas ini kebun kebun nih disini tuh ada pohon bambunya juga sampai kebawah assalamualaikum samarina walaybadi lahi shurin katam balivianya sih disini katanya ada setan lindung katanya ya saking luasnya mungkinnya jadi lindung ya kan saking luasnya lahan kebun ini kalau orang baru ya langsung lindung wow sebenarnya ini jarang banget nih orang lewat jalan sini brother kecuali ya dari kebun atau nembak burung ya kan baru bisa jalur sini emang gak ada kampung lagi disini gitu brother wow emang udah gak ada kampung disini katanya gak tau kesananya emang wow lihat guys tanahnya sebagian udah udah kayak gini ini kalau misalnya ini kita bisa jatuh kesini brother harus hati-hati ini assalamualaikum gue tertarik di spot ini nih brother di spot dimana ada suara arilan air karena emang aliran airnya itu yang membuat gue agak gimana gitu kan eh asli ini nah gue tertarik di spot sini brother kira-kira ada orang yang lewat lagi gak disini nah disini gue tertarik disini nih wow wow jelas banget kira-kira airan airnya jelas banget apalagi apalagi di disini nih wow mantep ini gue mau taruh kamera dulu brother ya gue mau taruh kamera kira-kira kira-kira ada orang lewat enggak gitu takutnya ada orang lewat gue motor kamera dulu disini akan lebih estetik juga nih oke oke jelas gue kira-kira selamat menikmati 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 Ya kan Ada pohon jati Ini masih Belum tua sih Ini pohon jati Tuh kan Ini pohon jati Ini gue mulai gelapin Lampunya berada Cuman pake HP aja Dari flash HP Gue mulai gelapin Wah banyak banget ini Binatang-binatang kecil ini Tuh Ya kan Tapi gak menarik Juga ya kan Kalau misalnya kita gelap Kayak gini Gak keliatan apa-apa dong Astagruadim Gua melihat Gua melihat ada bayangan Dari ujung sana Ke pohon bambu ini Badal Asli Gua melihat bayangan Astagruadim Gua melihinting banget Badal Astagruadim 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 Gua merinding badal Gua merinding banget Gua merinding Asli asli gue merinding astagrualim aku melihat ada bayangan disitu berada tadi di ujung sana gue melihat ada bayangan astagrualim astagrualim apakah itu bayangan yang tinggi besar astagrualim kayaknya iya astagrualim gue rasa gue sudah cukup sampai sini aja brother ekspornya seri gue merinding banget oke brother jadi cukup segitu aja video dari saya malam ini di jembatan si bambu jembatan si bambu ini menyimpan sebuah misteri yang lumayan angker brother astagrualim memang banyak banget kejadian yang mayat hanyut disini terus ada penampakan yang tinggi besar disini katanya di pohon bambu ini juga apalagi ya ada sosok kuntilanak di area sini wah pokoknya banyak banget dari cerita-cerita masyarakat ya dari mbak alipia juga ya kan oke cukup sampai disini untuk ekspornya terima kasih yang sudah like terima kasih yang sudah bergabung dari dari dulu sampai sekarang jangan lupa di subscribe ya brother ya yang belum subscribe cepat di subscribe juga dan jangan lupa di share-share ke videonya jika kalian suka dengan video saya oke sampai segitu aja brother ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya tschukus